Berjumpa kembali dengan channel saya. Serangga ini memiliki peran ekologis yang penting dalam menguraikan limbah organik, dan larvanya sangat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai sumber pakan berkualitas tinggi. Ini adalah serangga masa depan, yang bernama Black Soldier Fly. Black Soldier Fly, atau BSF, atau serangga lalat tentara hitam adalah serangga yang termasuk ke dalam keluarga Stratiomidae. Mereka dikenal dengan nama ilmiah Hermetia Illusens. BSF memiliki ciri khas tubuh berwarna hitam, dengan sayap transparan yang berwarna biru atau ungu pada serangga dewasa. Black Soldier Fly dewasa, memiliki ukuran tubuh sekitar 1 hingga 2 cm panjangnya. Mereka memiliki tubuh berwarna hitam dengan refleksi ungu atau biru pada sayap dan kepala. Sayap Black Soldier Fly transparan dan berbentuk segitiga dengan vena-vena halus. Mereka memiliki sepasang antena yang relatif pendek. Black Soldier Fly memiliki mata kompleks dengan banyak omatidia atau unit mata, yang membantu mereka mendeteksi cahaya dan gerakan. Serangga ini dapat ditemui di berbagai habitat di alam, terutama di daerah yang memiliki sumber-sumber limbah organik. BSF umumnya ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka sering menghuni daerah yang memiliki iklim hangat dan lembab. BSF dapat ditemukan di sekitar tumpukan sampah organik, seperti tumpukan sampah dapur, tumpukan sampah kompos, dan tumpukan limbah pertanian. Mereka mengunjungi tempat-tempat ini untuk bertelur dan mencari makanan. Di daerah perkotaan, BSF dapat ditemukan di tempat pembuangan sampah atau tempat pengepungan limbah organik. Mereka sering mengunjungi tempat-tempat ini untuk mencari makanan dan tempat bertelur. BSF juga dapat ditemui di sekitar tempat-tempat yang menghasilkan limbah makanan, seperti pasar tradisional, restoran, dan dapur komersial. Selain itu, BSF dapat pula ditemukan di tebing dan tanaman tropis yang lembab. Mereka mungkin berkembang biak di tempat-tempat semacam ini jika ada substrat organik yang cukup. Siklus hidup black BSF terdiri dari 4 tahap utama, telur, larva, pupa, dan dewasa. Dewasa betina biasanya bertelur di tempat-tempat yang kaya nutrisi seperti sampah organik atau kompos. Telur menetas menjadi larva atau maggot, dan berkembang dalam fase larva, memakan bahan organik seperti sisa makanan dan limbah pertanian. Setelah mencapai ukuran maksimal, larva ini akan beralih menjadi pupa, dan akhirnya menjadi dewasa. Kandungan Nutrisi Larva BSF, atau maggot, dikenal kaya akan nutrisi dan sering digunakan sebagai sumber pakan yang berkualitas tinggi, untuk berbagai jenis hewan ternak dan ikan. Berikut adalah beberapa komponen nutrisi utama dalam larva BSF. Protein Larva BSF mengandung protein dalam jumlah yang tinggi, sering mencapai lebih dari 40% hingga 50% berat keringnya. Kandungan protein yang tinggi menjadikan mereka pilihan yang sangat baik sebagai sumber pakan protein untuk unggas, ikan, dan hewan peliharaan. Lemak Lemak adalah komponen utama dalam larva BSF. Mereka memiliki kandungan lemak yang signifikan, terutama lemak jenuh. Lemak yang ditemukan dalam larva BSF adalah lemak sehat yang mengandung asam lemak esensial, seperti asam lemak omega-3 dan omega-6. Serat Meskipun larva BSF lebih dikenal karena kandungan protein dan lemaknya, mereka juga mengandung serat dalam jumlah yang cukup. Mineral Larva BSF mengandung berbagai mineral yang penting, seperti kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, dan lain-lain. Kandungan mineral yang baik dalam larva BSF, menjadikannya pakan yang berguna dalam memenuhi kebutuhan mineral hewan ternak dan ikan. Vitamin Larva BSF juga mengandung beberapa vitamin penting, termasuk vitamin B kompleks seperti B1, thiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 asam pantotenat, B6 pyridoxin, dan B12 cobalamin. Selain itu, mereka juga mengandung vitamin A, vitamin D, dan vitamin E dalam jumlah kecil. Asam amino Larva BSF mengandung berbagai jenis asam amino, yang merupakan blok bangunan protein. Beberapa asam amino esensial juga dapat ditemukan dalam larva BSF. Penting untuk dicatat bahwa komposisi nutrisi larva BSF dapat bervariasi tergantung pada diet yang mereka konsumsi selama tahap larva. Ketika diberi makan bahan berlemak, kandungan lemak dalam larva akan meningkat. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi, BSF memiliki berbagai aplikasi yang bermanfaat bagi manusia di berbagai bidang. Yaitu 1. Pakan Ternak dan Ikan Larva BSF adalah sumber pakan yang kaya nutrisi. Mereka mengandung protein tinggi, lemak sehat, dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan hewan. Larva BSF digunakan sebagai pakan untuk unggas, ayam, itik, babi, ikan, dan hewan peliharaan lainnya. Penggunaan larva BSF dalam pakan hewan membantu mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan mendorong pertanian berkelanjutan. 2. Pengolahan limbah organik Larva BSF sangat efisien dalam menguraikan limbah organik, seperti sisa makanan, kotoran hewan, dan limbah pertanian. Proses ini mengubah limbah organik menjadi pupa BSF yang dapat digunakan sebagai pakan atau pupuk organik. Penggunaan BSF dalam pengolahan limbah organik membantu mengurangi volume limbah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan menghasilkan produk bernilai tambah. 3. Minyak biodiesel Larva BSF mengandung minyak dalam jumlah yang cukup besar, terutama ketika mereka diberi makan bahan berlemak. Minyak yang diekstraksi dari larva BSF dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produksi biodiesel, yang merupakan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. 4. Pakan Insektivora BSF juga digunakan sebagai pakan bagi hewan-hewan insektivora seperti burung pemangsa, kodok, dan reptil. Mereka menyediakan sumber makanan yang bermanfaat dan nutrisi untuk hewan-hewan ini di penangkaran atau dalam lingkungan alami. 5. Penelitian Ilmiah BSF sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan eksperimen laboratorium. Mereka dapat menjadi model penelitian untuk memahami berbagai aspek biologi dan ekologi serangga. Studi-studi ini dapat membantu pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi BSF, termasuk penggunaan mereka dalam pengelolaan limbah dan produksi pakan. 6. Pangan Alternatif Meskipun belum umum, ada upaya untuk mengembangkan produk pangan yang berbasis BSF, seperti tepung larva BSF, yang mengandung protein tinggi. Produk-produk ini mungkin menjadi alternatif protein yang lebih berkelanjutan dalam masa depan. 7. Pembuatan Kompos Larva BSF dapat digunakan untuk mempercepat proses pengomposan bahan-bahan organik, menghasilkan kompos yang kaya nutrisi. Kompos yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah pertanian. Pemanfaatan BSF dalam berbagai aplikasi bagi manusia, mencerminkan potensi besar serangga ini, dalam mendukung praktik-praktik berkelanjutan, mengurangi limbah, dan menyediakan sumber daya alam yang berharga. Itulah pembahasan tentang Black-Solded Fly, serangga dengan banyak manfaat bagi masa depan. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!